Intro Antrian calon penumpang KRL masih terjadi Rabu kemarin di depan stasiun Bojonggede hingga jalan. Calon penumpang KRL harus menjalani pemeriksaan saat akan masuk stasiun dan membawa surat hasil rapid antigen atau sudah divaksin. Meski para penumpang memiliki rasa khawatir akan tertular virus COVID-19 di dalam gerbong, namun mereka menganggap terpaksa pemeriksaan untuk bekerja dan cara lakukan di Jakarta. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Area menyatakan meski sudah mengalami penurunan, namun pengurangan mobilitas warga belum mencapai 50%. Bima menyatakan masih banyak warga yang belum memahami antara profesi esensial dan non-esensial. Sebetulnya saya lihat mobilitas warga sudah jauh berkurang. Tetapi kalau data yang disampaikan oleh Pak Min Ko Luhut kemarin ketika kami rapat koordinasi, ini mobilitasnya belum sampai 50% pengurangannya, belum juga sampai 30%. Masih sekitar 21%. Kalau kami cek di lapangan, ini penyebabnya karena tidak semua paham mana yang esensial dan mana yang non-esensial. Untuk selanjutnya kemarin disosialisasikan kepada warga. Jadi saya kira tidak semua itu konteksnya nakal, bandel, atau melawan, tapi lebih kepada kebingungan karena memang sosialisasi yang terbatas. Sementara itu Kementerian Dalam Negeri meminta semua kepala daerah dan jajarannya hingga ke bawah patuh pada aturan PPKM darurat. Jangan jajaran pemerintahan daerah justru melakukan pelanggaran. Ya pelajaran kemarin seperti yang ada terjadi di Depok, misalkan saja, itu bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Dan kita lihat, mas media juga langsung memberikan respon. Dan ini sangat bagus, saya kira menjadi pelajaran bagi yang lain juga. Untuk mengendalikan diri pada masa-masa pandemi seperti ini. Penyebaran virus COVID-19 saat ini sudah masuk fase memprihatinkan. Diperlukan kerjasama semua pihak untuk memerangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Terima kasih telah menonton!